Ya termasuk ada yang independen Yang independen itu general Dalam abong reken itu kawan saya Nah itu mana-mana Dalam abong reken itu kawan saya Salam saudara terkasih Di dalam Tuhan Dan kali ini Kita kembali lagi bersama Bapak pendeta Dottoni Dimana Pak Dottoni Akhirnya buka suara Tentang field kadah Dan juga mulai Menganalisa Dan ini tentang Tiga calon Dan Pak Dottoni Buka suara Terhadap Bapak jendera Drama Pengekun Dan Tiga Rituan Kamil Dan ini menarik ya Apakah Bapak jendera Drama Pengekun Akan melawan Rituan Kamil Akankah mereka Kedua besar Atau tidak Ini sungguh-sungguh seru ya Karena dua-duanya Sama-sama kuat Kata Pak Dottoni Dan ini Tiga ini juga kuat Karena patahnya kuat Ada juga calon Yang dihukum oleh PDI Nah Sama-sama kuat Dan mungkin sebelum kita Video Langsung saja Kita bacakan Satu Tuhan Dimana Yesus Dan hiduplah di dalam Kasih Bagaimana Kristus juga Telah mengasihi Kamu Dan telah Menyerahkan Dirinya Untuk Kita Sebagai Persembahan Dan Kurban Yang Arumbat Allah Aduh Aduh Sohib Yang artinya adalah Jika hidup Saleh Menjadi Bebar Maka Iman Dan Pertobatan Kita Patut Dipertanyakan Sedia Satu Nonton Bajar kita Ke videonya Bersama Pak Pendeta Tony Kita Simak Videonya Sekarang ini Akan Banyak Orang Stres Orang Stres Ya Padahal Nah Roh Setan Yang Bekerja Itu adalah Roh Kekuatiran Ketakutan Roh Kekuatiran Ketakutan Padahal Dan Itu Bisa Membuat Orang Depresi Bunuh diri Atau Masuk Rumah Sakit Jiwa Wow Sampai Segitu Ya Padahal Ya Bunuh Diri Dan Masuk Masuk Sakit Jiwa Tapi Kalau kita Dalam Tuhan Ada Pengharapan Dan Kekuatan Betul Padahal Karena Yesus Juru Selamat Kita Ada Pengharapan Dan Kekuatan Jadi Tenang Tuhan Tuhan Pasti Berkat Dan Buka Masa Depan Untuk Hidup Kita Amin Amin Tuhan Pasti Berkat Pengharapan Kekuatan Dan Masa Depan Luar biasa Padahal Ini kan Lagi ada Fenomenal Virus Empok Monkey Apa Virus Monkey Yang Seperti Cacar Padahal Seluruh Tubuh Gimana Padahal Punya Respon Analisa Analisa Saya Tetap Aman Karena Kita Negara Tropis Tropis Panas Padahal Tapi Tapi Peningkatan Padahal Di Jakarta Tenang Aja Apakah Ini Termasuk Fenomenal Padahal Katakan Padahal Pernah Dapat Penglihatan Termasuk Covid Padahal Tenang Aja Thomas Tapi Tidak Seberat Waktu Kayak Corona Amin Siap Biar Biasa Aja Penting Tenang Aja Tenang Bersama Tuhan Jadi Imunnya Naik Amin 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 Mau tanya Apa Tuhan Ini Kita Menyaksikan Presiden Presiden Baru Pengangkatan Presiden Baru Pelantikan Presiden Nah Ada analisa Ada analisa 100 hari Pada Program 100 hari Presiden Dilantik Disitu kan Ada Wait and See Yaitu Pasar melihat Menunggu Selama 100 hari Ya Pada Nah Biasanya Gini Ada Namanya Itu Gejolak Gejolak Masyarakat Pada Bukan Gejolak Masyarakat Gejolak Pasar Gejolak Pasar Nah Gejolak Pasar Itu Bisa Menimbulkan Saham Bisa Naik Apa Bisa Turun Dolar Bisa Menguat Atau Dolar Melemah Rupiah Menguat Atau Melemah Nah Itu 100 hari Dalam 100 hari Sebelum Pelantikan Apa Sudah Pelantikan Pada Sudah Karena Kan Semua Melihat Selama 100 hari Siapa Menurut Analisa Pada Ini Ya Naik Atau Turun Rupiah Akan Mengkuat Atau Tidak Pada Analisa Kalau Analisa Saya Rupiah Terstabil 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 Ya Aman Aman Aja Di 15500 Mentok Ya 16300 Ya Ya Mentok 16500 16 Ya Puji Tuhan 16500 Sudah Termasuk Bagus Padahal Karena Kemarin Pak Prabowo Katakan Indonesia Termasuk Bagus Menangani Apa Inflasi Mengakui Bahwa Jokowi Berhasil Menekan 2,5 Begitu Pak Aman Aman Aja Ini Analisa Pilkada Jakarta Pak Itu Kan Pilkada Ini Ini Kan Tiga Calon Ya Tiga Calon Pak Harus 50 Per Satu Kan Ya Termasuk Ada Independent Independent Yaitu General Dalma Pongreken Itu Kawan Saya Nah Itu Pak Dharma Ya Pak Daud Anissa Kalau Yang Jelas Karena Anis Tidak Maju Pertempuran Seru Seru Kenapa 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 Sama-sama Tidak Kuat Sekali Oh Sama-sama Biasa Ya Biasa Kalau Justru Anis kan kuat Oh Gitu Pak Ini kan Sebenarnya Anis Tidak Maju Jadi Cakup Ini Otomatis Setelah Dua Tiga Tahun Kemudian Untuk Maju Jadi Capres Berat Berat Ya Karena Tidak Exis Tidak Exis Apakah Jakarta Tetap Ibu Kota Pak Gimana Thomas Apakah Analisa Badaud Jakarta Prabowo Naik Jadi Ibu Kota Atau Sudah Pindah Di IKN IKN Itu Perpindahan Ibu Kota Itu Tidak Mudah Thomas Gak mudah Itu Bertahap Lima Sepuluh Tahun Belum Tentu Jadi Pak Prabowo Menurut Bapak Punya Analisa Dari Teman Teman Terdekat Masih Berkantor Presiden Di Jakarta Nah Pak Prabowo Terbih Jakarta Dan Thomas Di IKN Jadi Menteri Agama Atau Menteri Jalan 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 Raya IKN Menteri Kemarin Saya lihat Fotonya Bapak Kita Yang Luar Biasa Pak Gibran Istri Di IKN Pak Saya Lihat Di Medsos Ya Pak Daud Cuma Ini Menurut Analisa Ini Mungkin Ini Kita Menurut Pak Daud Seperti Kemarin Pak Daud Bahas Tentang Gibran Pak Daud Kita Kita Punya Program Pertama Kali Kan Bahwa Capres Pasti Gibran Kalau Gibran Pasti Menang Menurut Pak Daud Pilkada Jakarta Dua Besar Siapa Pak Daud Ini Tidak 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 Pasloni Pilkada Kira-kira Dua Besar Sama Dua Besarnya Analisa Padahal RK Ritwan Kamil Sama RK Karena Dukungan Dari Koalisi Partai 14 Partai Cukup Besar Ini Partainya Dan Itu Roda Partai Gak Semua Itu Betul Yang Satu Pak Kira Dua Pertanuan Faktor Paling Besaran Sama Ritwan Kamil Berhadapan Calon Dari Partai PDIB PA Paramono Anung Ya Kita Berdul Biar Kita Punya Analisa Ini Terjadi Ini Ada Kopi Bareng Analisa Terjadi Pertarungan Antara Ritwan Kamil Berhadapan Dengan Padang Ramon Anung Ya Di Situ Mesin Partai Bergerak Kuat Ritwan Kamil Kuat Ya Jadi Ekonomi Masyarakat Akan Baik Karena Kuat Karena Roda Partai Bergerak Ya Sama-sama Partai Yang Cukup Besar Pak Dawud Yang Bergerak Bergulat Oke Yang Pertama Silahkan Yang Pertama Justru Pertama Kunci Yang Tidak Ada Perhitungan Itu Justru Dari Partai PKS Bagaimana Maksud Ya Pak Dawud PKS Itu Partai Ada Akar Rumputnya Betul Nah PDP Memang Akar Rumputnya Kuat Tapi Untuk Jakarta PKS Itu Akar Rumputnya Kuat PKS Ya Akar Rumputnya Kuat Jadi PKS Ya PKS Dukung RK Ya Itu Perlu Dipertimbang Oke Yang Pertama Peskilah Pontianak Silahkan Terima kasih Terima kasih Buat Kalian Sudah Menonton Dari Video Bapak Pendeta Dautoni Saya Ucapkan Terima kasih Buat Kalian Sudah Selalu Sudah Subscribe Like Comment Ya Terutama Buat Kalian Sudah Menabur Di Channel Anak Tuhan Di Surga Dan Sebelum Saya Ubahkan Dia Atau Mempamit Dari Video Ini Saya Membacakan Satu Nungat Fiman Tuhan Mana Fiman Ada Di Efesos 5 Ayat Dan Hiduplah Di Dalam Kasih Bagaimana Kristus Juga Telah Mengasih Kamu Dan Telah Menyerahkan Dirinya Untuk Kita Sebagai Persembahan Dan Kurban Yang Harum Bagi Allah Dan Itu Dia Setu Nungan Fiman Tuhan Saya Ijin Pamit Shalom And God Bless you All Filippi 4 Ayat 13 Segala Perkara Dapatku Tanggung Di Dalam Dia Yang Memberi Kekuatan Padaku Filippi 3 Ayat 13 Sampai 14 Aku Melupakan Apa Yang Telah Di Belakangku Dan Mengarahkan Diri Kepada Apa Yang Di Hadapanku Dan Berlari Lari Kepada Tujuan Untuk Memperoleh Hadiah Yaitu Panggilan Sorgawi Dari Allah Dalam Yesus Kristus Yohanes 16 Ayat 24 Sampai Sekarang Kamu Belum Meminta Sesuatu Pun Dalam Namaku Mintalah Maka Kamu Akan Menerima Supaya Penuh Lah Sukacitamu Yesaya 54 Ayat 10 Sebab Biarpun Gunung-gunung Beranjak Dan Bukit-bukit Bergoyang Tetapi Kasih Setiaku Tidak Akan Beranjak Daripadamu Dan Perjanjian Damaiku Tidak Akan Bergoyang Firman Tuhan Yang Mengasihani Engkau Masmur 23 Ayat 4 Sekalipun Aku Berjalan Dalam Lembah Kekelaman Aku Tidak Takut Bahaya Sebab Engkau Besertaku Gadamu Dan Tongkatmu Itulah Yang Menghibur Aku Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Alahku yang ku percayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau Dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya engkau akan berlindung Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedah siatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat pertuduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya dan memuliakannya Dengan panjang umur akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!